Hei, what's up guys? Ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berama princess yang tiba-tiba terbangun di dalam peti mati Awalnya ia merasa sangat-sangat bingung kenapa dirinya terbangun di dalam peti tersebut Yang lebih anehnya, si princess ini sama sekali tidak mengingat nama maupun apa yang terjadi pada dirinya sendiri Sadar kalau dirinya mengalami amnesia atau lupa ingatan, princess mencoba memberontak di dalam peti itu hingga pada akhirnya peti tersebut berhasil terbuka Ia mulai berkeliling rumah duka dan menemukan telepon yang bisa ia gunakan untuk menghubungi 911 Petugas polisi pun mulai menanyakan identitas dan alamat tempat princess berada Namun princess tidak memberitahu polisi itu karena dirinya tidak bisa mengingat apapun Hanya satu hal yang bisa ia ingat yaitu terbangun di dalam peti mati Di saat yang sama, princess pun mulai mendekati sesuatu yang tampak seperti mayat Dan tanpa princess sadari, kabel telepon itu mendadak putus dikarenakan princess yang terlalu jauh menarik kabel Ketika ia membuka kain yang menutupi mayat itu, princess sangat terkejut karena melihat mayat dengan luka jahitan di dada Saat ingin keluar dari tempat itu, princess secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius Pria itu dilengkapi dengan topeng yang disebut Chrome School dan kamera yang terpasang pada bahu pria tersebut Biar lebih mudah, pria tersebut kita akan panggil dengan nama Chrome School sesuai dengan topeng yang ia gunakan Seketika, princess merasa sangat-sangat ketakutan karena kehadiran sosok Chrome School Tak pesan lama, Chrome School mulai pergi dari tempat itu mengingat ruangan menuju ke tempat princess ternyata terkunci Seorang penjaga rumah duka yang mendengar ada kebisingan langsung mengecek ke dalam Dan alangkah terkejutnya karena pria tua itu menemukan princess Awalnya pria tua itu ingin membuka pintunya, tapi tiba-tiba dari belakang Chrome School langsung membunuh pria tua tersebut dengan sangat sadis Perlawanan pun sempat dilakukan oleh princess dengan cara menusuk mata sosok tersebut dengan menggunakan besi Princess pun segera pergi menjauhi Chrome School dan pada akhirnya princess pun bertemu dengan seorang pria bernama Tucker di tengah jalan Karena kondisi princess yang penuh akan darah, Tucker pun langsung membawanya ke rumah Tucker Di rumah Tucker, princess pun disambung hangat oleh istri Tucker yang bernama Cindy Cindy mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang di mana rumah dari princess Namun princess menjelaskan kalau dirinya mengalami amnesia atau tidak mengingat semua hal Awalnya princess ingin pergi ke kantor polisi terdekat dengan menggunakan mobil milik Tucker Akan tetapi, Tucker mengatakan bahwa mobil milik Tucker tidak memiliki bensin yang cukup menuju kantor polisi Lalu princess mencoba meminjam telepon di rumah Tucker, tapi sayangnya Tucker tidak memiliki telepon rumah Tucker dan Cindy menyuruh princess untuk mandi terlebih dahulu membersihkan diri Setelah seseh mandi, Tucker melihat kalau di kepala dari princess terdapat bekas luka Mungkin hal tersebutlah yang membuat princess menjadi amnesia Karena hari sudah larut malam, Tucker pun menyuruh princess untuk tidur terlebih dahulu Saat ingin kembali ke kamar Cindy, tiba-tiba kamar Cindy terkunci tidak seperti biasanya Merasa ada yang janggal, Tucker pun langsung mendobrak pintu dan melihat Cindy sedang disantara oleh Chrome School Tidak kenal ampun, Chrome School langsung membunuh Cindy di tempat Ternyata Chrome School itu merupakan seorang psikopat sadis yang sangat suka membunuh wanita Melihat Cindy mati, pada akhirnya mereka berdua pergi dari tempat itu menggunakan mobil Karena bensin pada mobil Tucker sudah sangat menipis Mereka pun memutuskan untuk mampir dari rumah satu ke rumah lainnya untuk meminjam telepon Sehingga cerita mereka pun tiba di rumah seorang pria bernama Stephen Tucker dan princess mulai menjelaskan bahwa terdapat pembunuh berantai yang berkeliaran di sekitar sana Mereka menyuruh Stephen untuk menghubungi pihak berwenang Kebetulan Stephen memiliki komputer Dia pun langsung menggunakan komputernya untuk menghubungi 911 lewat email Setelah berhasil mengirim email tersebut Stephen mulai mengecek di situs FBI untuk mencari apakah Chrome School menjadi burunan FBI atau tidak Setelah mencarinya di situs FBI, memang benar bahwa Chrome School saat ini sedang dicari oleh FBI FBI mengatakan bahwa lebih dari 30 wanita yang berasal dari berbagai kota dibunuh oleh Chrome School Semua korban yang dibunuh oleh Chrome School akan direkam olehnya dan langsung dikirim ke pihak kepolisian Sampai saat ini FBI pun sangat sulit melacak keberadaan dari Chrome School Sadar kalau Chrome School sangatlah berbahaya Oleh karena itu, Tucker mengajak Stephen untuk pergi dari rumah ini menuju ke kantor polisi terdekat Awalnya Stephen menolak untuk pergi karena dirinya baru saja kehilangan ibu tercinta Tucker pun mulai menakut-nakuti Stephen bahwa mungkin saja Chrome School bisa datang ke rumah ini untuk membunuh Stephen Stephen pun menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk ikut bersama mereka menuju kantor polisi terdekat Dengan menggunakan mobil Stephen yang memiliki cukup bensin, mereka bertiga pun langsung menuju ke kantor polisi Sesampai di kantor polisi, anehnya semua polisi tidak ada di sana Setelah ditelusuri, ternyata-ternyata beberapa polisi yang berjaga telah tewas dengan mengenaskan Tiba-tiba dari belakang, Chrome School mulai menyerang Princess Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut Awalnya, mereka berniat untuk pergi ke kota Tapi karena bensin yang tidak mencukupi membuat mereka tidak jadi pergi ke sana Kemudian Princess menghentikan mobil itu karena dia melihat rumah duka tempat di mana ia terbangun di awal cerita Mendengar hal tersebut, dengan terpaksa mereka pun turun dari mobil menuju rumah duka Sebelum pergi ke sana, Takar menyuruh Stephen untuk menyembunyikan mobilnya terlebih dahulu Di rumah duka tersebut, Takar merasa sangat menyesal karena dirinya tidak membawa pistol miliknya yang ia taruh di laci Takar menyuruh mereka untuk bertahan kurang lebih selama 3 jam Karena saat itu, saudara Takar akan berkunjung ke rumah Agar mereka bisa bertahan selama 3 jam, Takar berencana untuk kembali lagi ke rumah mengambil pistol miliknya Takar menyuruh Stephen dan Princess untuk mengunci pintu sampai Takar kembali Sesaat setelah Takar pergi, Princess dan Stephen keluar dari rumah duka untuk melihat Chrome School dari kejauhan Tapi ternyata, Chrome School menyadari kehadiran dari mereka berdua Princess pun berlari mengarah ke dalam gudang Sementara Stephen mencoba menarik perhatian dari Chrome School agar tidak mengejar Princess Tapi karena Chrome School hanya tertarik dengan wanita saja Pada akhirnya, ia mengejar Princess dan langsung mengunci pintu gudang Di gudang itu, Princess mencoba bersembunyi dari Chrome School Namun, ia malah berteriak ketika melihat banyak mayat wanita berada di dalam gudang Princess yang merasa sangat ketakutan terus berteriak untuk meminta pertolongan Sementara itu, di tempat lain, Takar pun tiba di rumah dan langsung mengambil pistol yang ia punya Setelah semuanya selesai, Takar pun bergegas kembali ke rumah duka Sesampai di rumah duka, Stephen langsung menceritakan pada Takar bahwa Princess terjebak di gudang bersama dengan Chrome School Mendengar hal tersebut, Takar mencoba menyelamatkan Princess Setelah bertemu dengan Chrome School, Takar pun langsung menembaknya tepat mengenai dada dari Chrome School Sehingga cerita, mereka berdua berhasil menyelamatkan Princess dan bergegas pergi dari tempat itu menggunakan mobil milik Chrome School Di mobil milik Chrome School, mereka menemukan sebuah ponsel yang terlihat sangat-sangat mahal Awalnya, mereka mencoba untuk menelpon 911, tapi tiba-tiba ponsel itu terkunci dengan sendirinya Berbagai password sudah mereka coba, tetapi ponsel tersebut masih tetap terkunci Oleh karena itu, mereka bertiga pun sepakat untuk kembali ke rumah Stephen Di rumahnya, Stephen mulai mengecek email di komputernya dan melihat balasan dari 911 Bukannya memberikan bantuan, 911 malah meminta Stephen untuk menelpon menggunakan telepon rumah Agar lokasinya bisa dilaca Mengetahui fakta tersebut, Stephen pun kembali ke dalam mobil Stephen lalu mengajak Takar untuk mengecek bagasi dan laci mobil milik Chrome School Alangkah terkejutnya, Stephen melihat mayat ibunya berada di bagasi mobil Tidak hanya itu saja, di laci mobil Chrome School terdapat banyak tulisan dari berbagai kota Ada kota Atlanta, kota Mekon, kota Jackson, dan masih banyak lagi Yang diasumsikan bahwa di dalam rekaman itu terdapat dokumentasi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Chrome School Takar kemudian membantu Stephen untuk mengeluarkan mayat ibunya dari bagasi mobil Selagi mereka mengeluarkan mayat, Princess melihat sebuah rekaman yang dimiliki oleh Chrome School Yang ternyata di dalamnya berisi rekaman tentang rumah duka di mana Princess terbangun Tapi tiba-tiba saja rekaman itu berhenti karena baterai kamera yang lobet Oleh karena itu, Princess berencana untuk pergi ke toko terdekat dan meninggalkan Takar dan Stephen Melihat Princess pergi menggunakan mobil, Takar dan Stephen memutuskan berjalan kaki mengikuti Princess Sehingga cerita, Princess pun tiba di sebuah toko Namun ketika mau keluar dari mobil, tiba-tiba saja pintu mobilnya tidak bisa terbuka Hal itu terjadi karena Chrome School sudah mengontrol mobil itu dari jauh Ternyata-tenyata Chrome School belumlah mati Karena Princess saat ini sudah terjebak, Chrome School perlahan-lahan mulai mendekatinya Chrome School kemudian menyuruh Princess untuk turun ke toko membelikan sebuah tape Jika Princess mengadukan apa yang terjadi, maka orang-orang tersebut akan ia bunuh Mendengar hal itu, Princess tidak bisa berkata-kata Ia pun mulai masuk ke dalam toko dengan gerak-geri yang aneh Karena gerak-geri tersebut membuat penjaga toko menjadi curiga pada Princess Oleh sebab itu, penjaga toko tersebut langsung mengeluarkan senjata dan pergi keluar toko Namun karena ia tidak memiliki keberanian untuk menembak, membuat Chrome School langsung membunuhnya Di dalam toko, dua pria berama Anthony dan Tommy mencoba untuk menenangkan Princess Kemudian, Anthony memutuskan untuk menelpon 911 untuk segera datang ke toko Lalu, mereka berdua segera mengunci toko tersebut agar Chrome School tidak bisa masuk Saat Anthony ingin mengunci pintu belakang, tiba-tiba ia langsung dibunuh dengan sadis oleh Chrome School Tak besar lama, Tucker dan Stephen tiba di toko tersebut Kemudian, Tommy langsung pergi ke belakang karena ia khawatir dengan keadaan Anthony yang dari tadi tidak kunjung kembali Di belakang sana, Tommy sangat terkejut melihat banyak darah yang berceceran Mereka berenpat pun berencana untuk melawan Chrome School sambil menunggu para polisi datang Stephen pun kemudian sadar bahwa topeng di wajah Chrome School tidak memiliki pengait Ia pun berasumsi bahwa topeng itu dibeli lem agar mau menempel ke wajah Chrome School Maka dari itu, Stephen langsung membuat senjata kimia dari campuran lem dengan bahan kimia Stephen berharap besar agar Chrome School menggunakan campuran kimia yang ia buat Di saat yang sama, dari belakang Stephen pun dibunuh oleh Chrome School dengan menggunakan semprotan kimia Melihat sadisnya Chrome School dalam membunuh orang, membuat Tommy keluar dari toko tersebut Tapi tidak dengan Tucker dan Princess Lalu Tucker pun menyuruh Princess untuk kabur dari depan ini dengan dirinya akan melawan Chrome School Dalam pertarungan itu, sayangnya membuat Tucker pun meninggal di tempat Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Chrome School semuanya direkam langsung melalui kamera yang ia bawa Kini, giliran Princess yang akan dibunuh sambil direkam Dari luar toko, Tommy mencoba untuk masuk Tapi sayangnya, semua pintu sudah dikunci oleh Chrome School Saat berada di dalam kulkas, Chrome School menyuruh Princess untuk melihat rekaman pada kamera tersebut Ternyata-ternyata di dalam kamera itu mengungkapkan jati diri Princess yang sedarnya Princess merupakan seorang pelacur yang kerap mencari uang dengan melayani pria hidung belang Tanpa disadari oleh Princess, ternyata pria yang akan dilayaninya adalah seorang psikopat yaitu Chrome School Saat lengah, Chrome School langsung memukul kepala Princess dengan sangat keras Sehingga membuat Princess mengalami amnesia Mengetahui fakta tersebut membuat Princess menjadi sedih sekaligus marah Di saat yang sama, Chrome School mulai menyerah dan Princess tanpa sengaja melepas topeng milik Chrome School Karena topeng yang terlepas, Chrome School ingin memasang kembali topeng tersebut dengan menggunakan lem Akan tetapi ternyata, lem yang digunakan oleh Chrome School merupakan lem yang tadi dibuat oleh Steven Hal tersebut membuat wajah dari Chrome School menjadi meleleh Setelah kejadian itu, Princess mulai keluar dari toko bersama dengan Tommy Tommy dan Princess berencana untuk pergi ke Atlanta dengan membawa ponsel milik Chrome School Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini, jika rasa lahan gue minta maaf Oke, see you next video guys Terima kasih